Selamat datang di Take Me Out Indonesia, apa rasanya bisa hajir disini? Bersyukur banget karena memang udah lama pengen ikut audisi Take Me Out Indonesia Oh wow, tapi single man saya agak sedikit penasaran, kamu datang kesini, masuk kesini dengan membawa koper Bener Apa alasannya? Karena profesi aku sebagai pramugara, jadi ini mencerminkan profesi aku gitu Oh oke baik, seorang pramugara ladies Ladies Kenapa kalau pramugara ketika terbang bawa koper, entah itu pakaian apapun itu juga Tapi saya penasaran apa isi di dalam koper ini? Oke ini aku tunjukin ya, isinya adalah foto keluarga Oh oke jadi foto keluarga, siapa saja disini? Ini ada aku, ada papa aku, ada mama aku dan kedua kakak aku Jadi kamu adalah anak bungsu? Anak bungsu Foto ini selalu kamu bawa kemana-mana? Selalu, setiap terbang mau kemana pun aku, aku selalu pasti bawa foto ini Kenapa selalu di bawah? Padahal kan sekarang jawaban semakin canggih di era digital bisa melalui smartphone? Karena kalau kita lihat smartphone mungkin kita berajak ke aplikasi lain, tapi kalau di foto ini kan selalu terpampang foto keluarga Jadi, ngelihatnya itu selalu keingat keluarga gitu Jadi kamu family man? Family man Baik, ketika datang kesini kita yakin bahwa keluarga kamu menaruh begitu banyak sekali harapan bagi kamu untuk menemukan pasangan Kamu paling dekat dengan ayah atau ibu? Dua-duanya dekat, tapi kalau disuruh milih aku lebih dekat ke mama Saya tidak meminta kamu untuk memilih, tapi kalau kamu lebih dekat dengan mama Apa pesan dari mama kamu yang beliau sampaikan sebelum kamu bisa berdiri disini di panggung Take Me Out untuk mendapatkan pasangan? Untuk saran dari mama aku supaya cari pasangan yang sumber hidup, yang setia, dan yang saling menyayangi aku dan keluarga Baik, single man, kamu sudah siap? Sudah siap Silahkan maju satu langkah Di Take Me Out Indonesia, single man Silahkan perkenalkan dirimu Halo ladies Hai Kenalkan nama aku Steven, asal dari Surabaya Steven dari Surabaya, boleh kita pilih Steven yang kata mantannya setia Baik Steven, kamu boleh mempromosikan diri kamu sebelum single editing Menentukan pilihan mereka di fase pertama Lima sifat yang bisa menggambarkan kamu Menurut Steven, kamu itu orang yang seperti apa? Yang pertama Yang pertama setia yang pastinya Yang kedua Disiplin Yang ketiga Penyayang Yang keempat Tepat waktu Yang kelima Yang kelima Gak marah-marah atau alias lembut Oh lembut Oke Baik Ladies Ada pria lembut disini Baik Kita akan berikan kesempatan single ladies Untuk memberikan penilaian terhadap kamu Ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Oke Masih ada 26 lampu yang menyalah Artinya ada 26 single ladies Yang masih tertarik kepada kamu Hanya 4 yang mematikan lampu It's okay, right? So kita akan coba cari tau Ada beberapa diantara mereka yang menyalahkan lampu Kita akan coba cari tau Angel Karamoy Hai Rian Aku ada Delahvi disini Delahvi Apa yang membuat kamu tertarik kepada Steven? Tau gak sih? Apa? Pisang goreng manis Ya Tau Pisang goreng manis itu pisang itu tanpa dibumbuin apapun Udah manis dari aslinya Kayak manisnya masnya ini Oh Manis Tau gak? Waktu Steven keluar dari tabung Aku lihat Ini seleranya Delahvi Ini pasti Delahvi mempertahankan lampu Ternyata bener Apalagi selain manis Manis Terus habis itu cool Terus habis itu berwibawa juga Kalau ngomong itu ditata Aku paling semeneng coy yang kayak gitu Gak bisa aku lihat coy yang kayak gini Tuh Steven Pokoknya kamu berdoa aja Semoga kamu tetap Dipertahankan lampunya oleh Steven Oke Steven Delahvi bilang Bahwa kamu itu Seperti pisang manis gitu ya Manis Kalau melihat Delahvi Apakah Delahvi Masuk ke dalam kriteria wanita idaman kamu Masuk Cantik Aduh Oh aku jadi salting Oke Cantik Semua juga cantik disini Tapi lebih spesifik Memang kriteria kamu seperti apa sih Steven? Kriteria aku seperti yang bilang tadi ya Yang penting Penyayang Lemah lembut Dan gak kasar Dan gak marah-marah juga Aku poli tuh Bener Oke Kamu gak suka wanita yang suka marah-marah? Bener Ada pengalaman dengan mantan Bahwa dia suka marah-marah? Ada Oh ya? Misalnya seperti apa? Cewek aku Terutama mantan aku dulunya Sering banget buat Aku marah-marah Dan Menguji emosi aku Cuman aku tetep sabar Karena memang Aku orangnya lemah-lembut ya Tapi Untuk lama-kelamaan Jadi gak sabar juga Jadi memang aku Lebih cari orang yang lemah-lembut Oke Jadi cari yang lemah-lembut juga Dia lah sih Kalau pacar kamu Telat jemput kamu Kamu marah-marah gak? Enggak sih Kalau model kayak dia Aku sabar nunggu Sabar ya? Oh Tuh kan Dia lah sih Dia kan sukanya lemah-lembut Kamu malam ini kelihatan lemah-lembut Memang beneran lemah-lembut Atau dibuat lemah-lembut? Enggak Memang lemah-lembut Kan sekarang berubah buat dia Sampai tahu besok aku Sama dia Kan bisa jalan bareng gitu Oke Jadi pengingat ya buat kamu Dia berubah buat kamu Bukan berubah karena dirinya sendiri Oke Terima kasih Delavie Oke thank you Delavie Rian 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 Aku mau menuju ke ladies yang lampunya mati Ada Lida Lida Kenapa dari tadi wajah kamu tuh cemberut Dan lampunya mati Why? Tadi aku denger ya Aku Delavie tadi kata Abang Steven manis Kayak pisang goreng yang alami gitu Yang tak perlu dibumbuin Yang tak perlu dibumbuin Alami Delavie kau itu gak usah berlebih-lebihan Kenapa? Kalau aku menurut Lida ini ya Ini menurut Lida loh Abang ini bukannya manis yang Kayak tanpa pemanis buatan Tapi Kayak pakai bianggul loh kak Kayak pakai bianggul loh Iya Artinya bagus atau gak bagus sih? Ya kak polesan Polesan? Yang memang dari sanonyo gitu loh kak Buatan maksud kamu? Iya Delavie ini melebih-lebihkan baik Tidak Emangnya kamu menurut saya Tidak 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 ini gak pernah dipuji sama pacarnya Makanya merasa kayak aku puji cowo aja Dia udah kayak Kayak gak suka gitu Gak pernah dipuji ya pacarnya Karena kasihan Oke kamu dibilang polesan Boleh kita maju kita hampirin Lida Lida kamu lihat dari dekat Bukpikan kepada Lida Kita buat Lida Salah tingkah Dengan Kita hadirkan di sampingnya Boleh masuk ke dalam podium? Boleh Kalau deket-deket gini aku juga Aduh ya Allah Boleh silahkan masuk ke podium Lida Lihat Di samping Lida Lida lihat dari dekat Apakah menurut kamu Masih polesan Atau memang Ganteng aslinya Filter apa ini? Kok bening yuk? Lida Itu bukan filter Bukan bening Kayaknya mata kamu yang agak-agak sikit Kurang jelas Jadi setelah melihat dari dekat Bagaimana Lida? Tapi Tapi tetap ada lapi nih Agak lebay gitu lah bang Ya gak lebay loh Kenyataannya barang bagus kok Dibilang lebay Mereka orang aja yang gak tau Oke Baik Stephen silahkan Apa yang ingin kamu sampaikan Kepada Lida ketika kamu dibilang Ganteng-ganteng polesan Silahkan ditetap wajahnya Lida Oke Sebelumnya terima kasih ya Lida Udah Bilang aku aja aku Polesan atau gimana Tapi Menurut aku Semua orang punya kriteria Masing-masing Mungkin Di mata Lida Aku gak cocok Tapi sebenarnya Lida itu kriteria aku banget Mungkin Mungkin kita gak bisa ke depannya Buat lanjut lagi Sorry ya Oh Thank you Stephen Thank you Nyesel gak sih Lid? Ternyata banyak juga Tuhan Makanya Jangan kecepatan mati lampu Nyesel gak? Ya Ini diketok Nyala lagi Gak bisa Maaf Let's go Stephen Kita kembali lagi Lida Baik Terima kasih banyak Untuk rasa penyesalanmu Baik Sampai dengan sekarang Masih ada 26 lampu Yang menyala Ladies Kita akan mengenal lebih dekat Lagi dengan Stephen Memasuki fase kedua Single ladies masih memegang kendali Artinya bisa saja Mereka mematikan lampu Stephen Sebelum kita Lihat siapa kamu sesungguhnya Dalam sebuah tayangan Apa yang bisa kamu janjikan Bagi single ladies Supaya mereka tidak mematikan Lampu podium mereka Apa yang kamu janjikan? Baik terima kasih Yang aku janjikan buat kalian semua Adalah Kesetiaan Yang dimana kesetiaan itu Pastinya Berlangsung selama-lamanya Jadi Aku pastikan kalian menjadi Pasangan seumur hidup aku Terima kasih Pasangan seumur hidup aku Siapakah Stephen? Kita akan saksikan Dalam tayangan Sesaat lagi Tapi pastikan Jika kalian masih tertarik Biarkan lampu podium menyala Tapi jika sudah tidak tertarik Matikan Lampu podiumnya Inilah Stephen Yang sesungguhnya Hai Steve Halo Boleh nanya-nanya gak? Boleh dong Kalau boleh tau profesi kamu apa sih saat ini? Profesi aku sekarang jadi seorang cabin crew atau promogara Sejak kapan? Sejak tahun 2020 udah jalan 3 tahun ini Berarti sering keluar negeri dong? Yep Lumayan seding Berarti kamu bisa bahasa apa aja kalau boleh tau? Ada 3 bahasa Yang pertama aku bisa bahasa Jerman Hei Wien Wien pendak Lalu yang kedua Aku bisa bahasa Chinese Ni hauma Wacan Lalu yang ketiga Bahasa Inggris tentunya Halo girls You like a flower You're so adorable Wah keren Hai Steve Kamu minum apa tuh? Halo Aku lagi minum vanilla latte nih Oh itu minuman favoritmu ya? Yep Minuman favorit aku Kalau makanan favorit kamu apa? Karena aku suka banget yang pedes-pedes ya Sebenernya makanan favorit aku sambal rawat Cuman sekarang aku lagi makan onigiri yang spicy salt Kalau benda kesayangan kamu saat ini Kamu suka apa? Oke Benda kesayangan aku karena aku suka banget Yang namanya sepatu Jadi aku lagi pake benda kesayangan aku nih Nah selain seribu pramugara Kalau boleh tau Kamu lagi sibuk apa sih? Aku sekarang lagi sibuk modeling Dan main basket Oh itu olahraga yang kamu suka? Yep Untuk saat ini orang yang paling kamu sayang Siapa ya kalau boleh tau? Tentunya keluarga aku ya Tapi terutama mama dan papa aku Kalau mau disuruh milih Mama aku sendiri Kenapa? Mama kamu? Mama aku penyayang banget ya orangnya Dan dia sayang banget sama aku Terutama dia nemenin aku dari nol Sampai aku sekarang ini Oke Kalau boleh tau Kenapa kamu itu take me out Indonesia? Tentunya aku mau cari jodoh di take me out Indonesia Harapan kamu di take me out Indonesia ini? Oke harapan aku di take me out Indonesia ini Supaya aku mendapatkan jodoh pasangan hidup Tentunya support hidup Dan ketika aku ditanya pas tua nanti Aku dapatnya di take me out Steven Daniel Single man kita Sampai dengan sekarang ada 18 lampu podium yang masih tetap menyela 18 single ladies masih tertarik kepada kamu Ladies Kita akan hadirkan sosok yang begitu berarti bagi single man kita Memberikan dukungan, support, dan supaya kalian yakin juga Bahwa single man yang kita hadirkan adalah sosok yang sangat berarti bagi keluarganya Seorang family man Di take me out Indonesia kita hadirkan ibu nda tercinta dari Steven Selamat malam Halo mama Mama apa kabar? Baik Sehat? Iya sehat Terima kasih banyak sudah hadir di take me out Indonesia Iya Mama Ada 30 single ladies disini Salah satu diantaranya Bisa jadi Calon menantu mama Tapi sebelum berbicara mengenai single ladies Barangkali mama boleh ceritakan sama kita Steven ini Anak yang seperti apa mama? Steven ini anak Anak yang mandiri Waktu kuliah biaya sendiri Bercanda di rumah Kalau gak ada Steven sepi gitu kan Jarang ketemu Setahun dua kali Dia kerjakan pramukara Jadi Setahun tiga kali Ketemu setahun hanya tiga kali? Iya puluh Baik Apa rasanya tante ketemu Sama anak bungsu ya? Iya Setahun hanya tiga kali apa rasanya? Ya rindu Kangen Kalau kangen biasanya ngapain? Ya video call Video call Iya Biasanya ngobrol apa sama Steven? Kalau video call Ngomong kalau baik-baik aja Sehat Sudah makan belum Hal biasa layaknya seorang ibu dengan anaknya Iya Steven tadi mama bilang bahwa Kamu kuliah biaya sendiri? Iya bener banget Why? Karena Jujur orang tua Pada saat Aku lulus SMA Udah gak kerja lagi Dan masuk di usia lansia Terutama ayah Sekarang usia ayah Udah hampir 70 tahun kan Jadi gak mungkin kan Untuk membayai aku kuliah Jadi pada saat itu Aku pengen kuliah di jurusan arsitektur Mau gimana pun Aku harus kuliah Jadi aku sambil kerja kuliahnya Pertama jadi sales Jadi barista Penjaga toko Sampai sekarang jadi pramugara Seperti itu Mama bangga sama Steven? Iya Steven Steven Mama ini Buat kamu pasti sangat berartis sekali Bener banget Setahun hanya ketemu tiga kali? Bener banget Dua sampai tiga kali Apa rasanya cuma ketemu tiga kali Steven? Untuk menjadi seorang pramugara itu Bener-bener nahan rindu banget Karena kan aku family man kan Terutama jauh dari mama Lalu aku itu juga sering video call Apapun yang terjadi dalam hidup aku Juga aku cerita ke mama Soal seneng, duka dan segala macem Jadi rasanya untuk terobati itu 50% Tapi ketika ketemu kayak gini Aku bener-bener bersyukur banget Karena memang jarang banget ketemu sama mama Terakhir ketemu sama mama Sebelum acara ini kapan? Terakhir sebelum acara ini Satu tahun yang lalu Oh wow Berarti malam ini juga menghapati kerindu Bener banget We're so happy So happy Bener-bener bersyukur banget bisa ketemu mama di acara Take Me Out Indonesia ini Arti mama buat Steven? Arti mama buat aku Adalah sosok malaikat Yang dimana aku ketika gak berdaya Mama selalu ngangkat aku Ketika aku tergeletak Mama selalu nopang aku Ketika aku lagi sakit Mama selalu ngerawat aku Jadi apapun itu Mama adalah orang yang terpenting dalam hidup Steven Seperti itu Mama boleh dipegang tangan Steven? Mama mau bilang apa sama Steven? Bilang mama sayang Steven Steven sayang mama Boleh dipeluk? Kita berharap Steven bisa mendapatkan yang terbaik Iya Semoga Steven bisa mendapatkan Bukan hanya yang Steven inginkan Tapi juga yang mama inginkan Dan kalau kita lihat mama Dari ke 30 single ladies disini Seandainya mama boleh menunjuk satu nama Yang sesuai dengan kriteria mama Untuk dijadikan pasangan bagi Steven Silahkan sebut satu nama saja Siapa mama? Ripka Siapa mama? Ripka Ripka Hai Ripka Baik Mama terima kasih banyak Kita berharap tentu saja doa mama Bagi Steven Putra satu-satunya ya Tentunya bisa dikabulkan semua keinginan Dan juga doa mama Mama boleh menunggu di ruangan Terima kasih banyak Boleh kita berikan tepuk tangan Sekali lagi untuk mama dari Steven Ripka katanya Angel Karamoy Yes Rian Ripka kamu adalah Single ladies yang menjadi pilihan mama Wow dari 30 kamu pilihannya Gimana rasanya seneng Apalagi kamu masih mempertahankan lampu podium Rasanya ke Angel Duh deg-degan sung banget Ganyangka karena Di sini sebenarnya cantik-cantik Tapi aku yang dipilih Selain seneng kamu dipilih Apa tanggapan kamu mengenai seorang Steven? Aku gak usah bahasa-bahasa deh Angel Aku akan mengungkapin rasa seneng aku Sama Steven Lihat gombalan aku aja Oh boleh dong Steven Kamu tau gak sih Kamu sama aku itu Bagaikan sayap dan badan pesawat Kamu tanpa aku Gak bisa terbang Jadi jangan mati lampu aku ya Oh oke Kamu tanpa aku tidak bisa terbang Apa yang mau kamu sampaikan untuk Ripka? Ripka sama aku itu Kayak pesawat dan bahan bakar Pesawat kan kalau terbang Harus pakai bahan bakar kan Sama kayak perasaan aku ke Ripka Kalau gak ada yang ngisi Gak akan hidup Kayaknya Oh Semoga kalian kedua Bukan seperti pesawat Dan juga turbulence ya Apa itu? Naik turun Naik turun Naik turun Naik turun Oke baik Tapi kalau melihat Ripka Ini kan pilihan dari mama kamu Kalau dari Steven sendiri Dari kacamata kamu Melihat Ripka seperti apa? Senyum manisnya Gak muluk-muluk sih Yang penting Cocok sama mama itu Pastinya cocok sama aku juga Oke jadi yang terpenting buat kamu adalah Pilihan atau restu dari mama Iya Oke Rian Aku mau lanjut ke single ladies Yang ternyata matikan lampu untuk Steven Ada Iik Oke Iik Iik Iya Kak Angel Kenapa kamu matikan lampunya Iik Jadi gini Kak Angel Awalnya tuh aku emang suka sama dia Cuma setelah aku tau profesi dia Sebagai pramugara Itu jadi pertimbangan buat aku Kenapa memangnya ada masalah dengan pramugara? Iya soalnya nanti dia pasti bakal sibuk banget Bakal LDR Terus nantinya pasti bakal jarang banget ngabarin aku nantinya Belum tentu Coba tanya Steven Apakah benar Steven? Dari aku pribadi tentunya meskipun aku terbang kemanapun Tapi seperti yang aku bilang di awal komunikasi itu penting ya Jadi aku menjunjung tinggi banget dalam suatu hubungan itu komunikasi Jadi mau dimanapun aku berada Mau ruta aku seperti apa Mau nginep dimanapun Kalau aku memang benar-benar sayang sama Iik Pastinya aku selalu ngabarin Iik dimanapun gitu Dan kapanpun Emang pernah paling jauh Iik dimana pasangan kamu atau mantan kamu dimana? Aku kan di Kerawang ya Dia di Bima Jadi jarang banget ketemu Wow lumayan jauh juga ya Oh iya itu jauh Tapi kan kalau ini sama-sama di Jakarta Ya iya cuman banyaklah pertimbangan kak Injel Kayaknya mohon maaf ya aku no dulu sekarang It's okay Steven kamu pernah LDR ya? Okay thank you Kamu dimana mantan kamu dimana? Aku di Surabaya Mantan aku lagi di Jakarta Okay ketemunya sebulan bisa berapa kali? Sering karena pesan itu aku belum jadi pramugara Jadi kalau misalnya kangen banget tinggal pesen tiket kereta Kan murah tuh tiket kereta Oh kan murah tuh tiket kereta Berarti kamu orangnya sangat perhitungan sekali? Kalau perhitungan sih enggak ya Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kita sesuai dengan budget dan nyaman Ya why not seperti itu Betul aku setuju Bukan pelit tapi benar-benar menghitung secara detail Kamu memprioritaskan keluarga? Iya aku memprioritaskan keluarga Oke Ketika ada pasangan Apakah keluarga tetap menjadi prioritas? Betul banget Pasangan akan harus mengikuti? Betul banget Pasangan harus mengikuti ya? Oke Pernahkah ada komplain dari pasangan kamu ketika kamu memprioritaskan keluarga? Buat saya wajar Memang harus kita memprioritaskan keluarga Tapi barangkali mantan kamu ada yang sedikit nyeleneh barangkali Enggak terima kalau kamu begitu memprioritaskan keluarga? Tentunya ada ya mantan aku dulu karena miskomunikasi seperti yang aku bilang tadi Yang dimana aku malah lagi telponan sama mama aku lewat whatsapp Terus dia telpon aku kan tulisannya calling tuh Terus dia marah-marah dikira aku selingkuh dan lain-lain Padahal aku udah jelasin udah ada buktinya juga kalau aku tuh telponan sama keluarga Tapi dia tetap kekeh banget dia kayak ngerasa gak dipentingin Padahal waktu aku juga sebisa mungkin aku bagi buat keluarga dan dia Tentunya dia juga penting dalam hidup aku seperti itu Dia curiga kamu selingkuh? Iya bener wan Pernahkah kamu selingkuh? Untuk selingkuh dulu pernah sih pas SMA tapi cinta monyet Ah cinta monyet lupakan cinta monyet Tapi apakah kamu pernah diselingkuhin? Pernah diselingkuhin Kapan? Di saat aku jadi pramugara Pada saat itu pacar aku pramugari Oh wow Iya bener Bagaimana ceritanya? Untuk ceritanya simple sih pada saat itu kita satu rute bareng Terus setelah itu pada saat malam hari dia pergi entah kemana Terus balik-balik gak ngabarin gak telpon Terus dia balik-balik dengan wajah yang merengut Terus aku tanya kenapa dia juga gak terbuka sama aku Terus ternyata dia jalan sama cowok lain Jalan dengan cowok lain Di kota yang bukan kota base kalian Bukan domisili kalian Iya bener wan Siapa cowok itu kok dia bisa nemu cowok di kota lain? Kan sekarang jaman aplikasi itu udah banyak banget ya Oke dia kenalan di aplikasi dating online Kamu tau dari mana kalau dia ketemuan dengan cowok yang kenal dari aplikasi dating online? Setelah dua minggu dia karena sifatnya jadi berubah Aku tanya kenapa, kenapa, kenapa Akhirnya aku ngecek hpnya Terus pas aku lihat history di aplikasi store itu Dia ada history Tinder Terus aku install lagi riwayatnya ada disitu semua Wow Apa kurang lebih isi chattingannya? Isi chattingannya ya kayak biasa Yuk ketemuan yuk Di mana? Di hotel ini? Oh kalau udah di hotel itu udah Di hotel? Iya bener banget di hotel Oke Apakah Akhirnya kamu mengkonfirmasi kepada mantan kamu Kalau memang kamu mengetahui dia bertemu dengan pria lain di hotel Bener banget Aku konfirmasi dengan mantan aku dan dia memang jawab yes Tapi awalnya dia nolak terus Tapi kan lama-kelamaan pasti ketahuan Seperti ini Akhirnya dia mengakui Akhirnya dia mengakui Berapa kali dia ketemuan dengan cowok lain di hotel? Udah Tiga kali Wow Apa dalam pikiran kamu ketika kamu tau mantan kamu Tiga kali ketemuan dengan cowok di hotel? Kalau dari aku sih cukup tau aja ya Karena dia mencerminkan sifatnya dia Jadi aku gak mau ambil ribet harus marah dan segala macem Seperti yang aku bilang tadi aku bukan orang yang pemarah Jadi disaat itu langsung aku cut gitu Yang mutusin kamu? Yang mutusin aku Apakah dia diterima? Awalnya dia gak nerima tapi Udah jalan 2-3 bulan akhirnya Perlahan-lahan dia udah nyerah juga Oke kita punya kamera disana Steven Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mantan kamu yang sudah mengkhianati kamu Tiga kali ia bertemu dengan pria lain Dalam sebuah hotel? Oke buat mantan aku It's okay kamu ngkhianatin aku Tapi yang penting aku tetep doa terbaik buat kamu Semoga jodohnya juga yang terbaik juga Dan selalu sayang juga sama keluarga Intinya semuanya aku maafin dan kita temenan lagi Diselingkui tapi masih tetep memberikan doa terbaik Semoga karma baik Terima kasih Rian ada Widya Hai Widya Hai Kak Angel Boleh dong kasih tariannya sedikit? Boleh Oh Begitu lentik ya tangannya Cantik sekali Widya Iya Apa yang kamu lihat dari seorang Steven Sampai kamu mempertahankan lampu podium kamu Seolah-olah kamu pengen banget dipilih sama Steven Aku tuh sebenernya jengkel Kak Kenapa jengkel? Aku jengkel banget sama cerita dia tadi Oh karena? Yang namanya memprioritaskan keluarga tuh pasti kan dia Baik dong Kak hatinya ya gak sih? Lembut, setia Bisa-bisanya diselingkuhin Gak habis pikir deh Kamu gak habis pikir? Jengkel banget Widya kamu pernah selingkuh gak? Enggak Diselingkuhin pernah? Diselingkuhin? Iya Kamu pernah selingkuhin? Ya pokoknya Steven kamu jangan pernah takut Karena aku yakin kamu bakalan dapat yang lebih terbaik Termasuk aku Iya gak sih? Udah hijau-hijau Kak Bajunya udah cocok banget Ah iya bener Apa? Bajunya kenapa? Hijau-hijau Lebih cocok sama saya kalo hijau kamu Ini warnanya Takut Oke Steven apa yang ingin kamu katakan kepada Widya Yang sudah memberikan support juga kepada kamu Dan dia yang merasa pernah diselingkuhin juga Oke Widya It's okay Kita Pernah diselingkuhin Tentunya Perasaan kita sama ya Tapi pesen aku buat Widya Doain aja yang terbaik buat Mantannya Atau siapapun itu Orang yang Widya sayangi Semoga Apapun itu Dan karma yang terbaik Berlimpah di Widya juga Seperti itu Wow Kamu bagi hati sekali ya Luar biasa Boleh kita berikan tubuh tangan buat Steven Thank you Widya Widya Baik Steven sampai dengan sekarang Masih ada 18 lampu yang menyala Dari 18 lampu yang masih menyala Biarkan 3 lampu tetap menyala Dimana 3 lampu tersebut adalah Single Ladies pilihan terbaik versi Steven Artinya kamu harus mematikan 15 lampu Steven Oke Paham? Paham Baik Steven Perhatikan baik-baik Dari kiri Tengah Dan juga kanan Sudah setiap? Steven di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Steven Perhatikan 15 lampu Oke Oh Juka Widya Oh Liana Liana dimatikan Sempatnya Liana Sherry Mbak juga dimatikan Sherry Sherry Rinta Rinta Meritanya Sherry Biru-biru Sepertinya cocok Sherry dengan bangkas orang pendai Mohon maaf Beratih Al-Bakar, Ripka, Siti, Rima. Oh, Rima, Chris dan Ripka. Arnes. Bapak, Rima, Arnes. Mona, Arnes. Menuju ke Buzmiah. Delawi. Michelle. Iga, Kotegrato. Sebi, Malapunik. Puji. Puji, Guru TK Mona. Diyani sedang berdoa. Adil. Kembali ke Diyani. Serapuniknya sejumlah. Ternyata juga dimatikan. Oke, lima lampu lagi yang harus dimatikan. Oh, maaf. Sebi, baik. Lima lampu lagi. Oh, empat lampu lagi. Empat lampu lagi apakah Gusmiah dipertahankan atau dimatikan. Ya, maaf. Penanggung dari Medan yang harus mati lampunya. Tiga lampu lagi. Tiga lampu lagi. Ada Widya. Seorang guru tanggung. Maaf. Dua lampu lagi. Lima, Christy Riga. Christy, satu lampu lagi. Satu lampu lagi, Steven. Steven. Steven, tentukan pilihanmu sekarang. Tentukan pilihan saat ini juga. Ya, calon di lampu lagi, Michelle. Saya selalu dilapui. Sudah memilih tiga single ladies. Pilihan dari Steven. Sudah ada Ripka, Rima, dan Michelle. Angel Garamoy. Sepertinya Steven benar-benar mendengarkan apa kata sang mama. Sang mama memilih Ripka. Dan sampai dengan sekarang Ripka. Lampunya tetap menyala. Baik, Steven. Dan ketiga single ladies terpilih. Berikutnya kita akan mainkan. Tatapan Cinta. Sudah ada Michelle, Ripka, dan juga Rima. Dan saat ini Steven berdiri bersama dengan Michelle. Tapi masih ada dua lagi yang harus dia tatap lebih dalam. Dalam Tatapan Cinta. Silahkan Steven. Hubi kamu apa? Kebetulan aku suka nyanyi. Suka nyanyi? Ya, saudara aku juga penyanyi juga. Oh, penyanyi. Suaranya bagus dong. Biasanya. Biasanya, oke. Michelle, aku mau nanya nih. Kan aku menjujung tinggi soal kepercayaan ya. Terus kalau misalnya kamu tiba-tiba gak jujur nih sama aku. Atau kamu nyembunyiin sesuatu hal. Terus ketahuan sama aku. Kamu mau ngomongin sama aku empat mata atau ninggalin gitu aja? Pertama banget, aku orangnya juga terbuka. Jadi aku gak mungkin nyembunyiin apapun dari kamu. Karena menurut aku komunikasi itu juga penting. Karena komunikasi itu kan hal pertama ya dan utama ya. Jadi dalam suatu hubungan, entah hubungan aku dan kamu. Atau hubungan pekerjaan, segala sesuatu kan itu kan butuh komunikasi. Jadi untuk gak ngomong sesuatu luka kamu itu gak akan mungkin sih. Dan kalaupun misalkan nanti suatu saat aku ada something yang aku gak omongin. Itu pasti ada alasannya. Dan kalau sampai aku berbuat seperti itu, pasti kita akan ngomongin. Gak mungkin kan langsung ninggalin gitu aja. Kamu mau ninggalin aku gitu aja. Enggak sih. Oke. Thank you ya. Baik, terima kasih banyak Michelle. Silahkan kembali ke podium. Oke, baiklah. Kita punya Ripka, silahkan Ripka. Ini dia Ripka pilihan sang mama. Ripka dan juga Steven kembali kita mainkan. Tatapan Cinta. Hobi kamu apa? Hobi aku jalan kaki. Jalan kaki? Aku suka jalan kaki yang jauh. Yang jauh? Berarti cocok dong kita bisa traveling bareng. Oh, cocok banget. Oke. Kalau hobi kamu? Hobi aku main basket. Main basket selain itu? Aku suka olahraga. Selain itu aku modeling juga. Terus setelah itu aku juga jual kucing. Kucing? Iya. Kamu suka kucing? Iya suka. Aku juga. Oh iya? Yang binatang dong? Sama. Oke, Ripka aku mau nanya nih. Karena aku tuh capek banget ya di fase putus nyambung. Dan ketika mantan kamu nih ngajak kamu balikan. Reaksi kamu itu kayak gimana sih? Kalau udah putus selamanya putus. Karena aku tipe orang yang kalau mau putus itu pasti akan dibikirkan secara baik-baik. Jadi kalau emang udah putus berarti itu udah keputusan yang bulat. Kalau misalkan putus terus balikan lagi berarti orang labil dong. Dan aku bukan orang yang kayak gitu. Oke, thank you ya Ripka. Thank you Ripka. Silahkan kembali. Dan yang terakhir kita punya, Rima. Silahkan Rima. Baik dan berikutnya kali ini bersama dengan Rima kembali kita mainkan. Tatapan Cinta. Oke, halo Rima. Hai. Sekarang lagi ada kesibukan apa? Kerja. Oh kerja apa kalau boleh tau? Jadi jodoh rire pasalat. Oh bagus banget ya kerjanya ya. Oke, Rima aku mau nanya nih. Boleh. Kan aku pramugara ya. Terus jadwal aku suka berubah-berubah. Dan aku tuh sering terbang dini hari atau malam banget. Kamu gak apa-apa. Aku ngabarin kamu itu gak sesering cocok yang lain gitu. Jadi kayak gak 24 per 7. It's okay for you? It's okay for me. Karena aku orangnya sangat mengerti ya. Asalkan kamu ngabarin. Ngabarin ya? Pasti sih. Aku mau nanya dong. Ya. Kan kamu suka olahraga nih. Iya bener banget suka olahraga. Selain basket, olahraga apa sih yang kamu suka? Aku dulu juga suka berenang dan panjat tebing. Bisa dong ya olahraga bareng kita. Bisa dong. Kamu selain suka banget sama olahraga. Oh iya. Olahraga apa? Aku biasanya taekwondo. Oh taekwondo. Atau gym. Oh i see. Atau pakaian berenang juga suka. Oke berarti tangguh ya? Iya. Cewek yang tangguh ya? Oke siap. Thank you ya Rima. Thank you Cikastin. Aduh. Baik terima kasih banyak. Rima silahkan. Baik buat Steven. Kamu butuh waktu berapa jam untuk bisa memutuskan? Maaf waktu kamu habis. Baik Steven. Waktu kita sangat terbatas sekali. Oke. Pikirkan baik-baik. Ripka, Rima, atau Michelle. Pilihan ada di tanganmu. Oke. Sudah siap? Sudah siap. Steven. Tentukan. Pilihanmu. Sekarang. Silahkan Steven matikan dua lagu. Mati. 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 Baik Michelle untuk kita. Oke Michelle adalah seorang penyanyi. Uuuuuh bagaimana Michelle. Apa yang tak bisa jangkau. Oh. Oke. Oh my. Michelle. Oh. Oh. Mati sekali. Tersisa Ripka dan juga Rima. Rima dari Bandung. Bisa tadi tradisional. Berdika biasa. Aku mau nanya. Kalau misalnya aku. Serangnya bersama ini gitu. Sesuai dengan cowok. Biasanya gak apa-apa. Masih Rima. Sepertinya aku berikan beberapa pertanyaan. Terang-terang gak apa-apa. Sebelum memutuskan. Ini gak punya cekamu lu. Oke. Ripka. Oh. Rima lah. Menuju kan. Baik Rima atau Ripka. Aku mau nanya. Aku mau nanya. Tepat. Tepat. Seperti yang masih belum memutuskan. Masih memutuskan. Jawaban dari dua single ladies terpilih. Tepat. 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 Selamat datang, selamat datang, selamat datang, RIPKA! Steven, kamu konsisten dengan RIPKA yang merupakan pilihan mama kamu. Pertanyaan saya, apakah kamu memilih RIPKA karena berdasarkan pilihan mama kamu? Atau ada pertimbangan lain? Oke, yang pertama memang aku benar-benar sesuai dengan kriteria seorang ibu. Karena naluri ibu itu benar-benar pas banget dengan anaknya. Lalu yang kedua pertimbangan yang lain karena aku suka banget, keliatan banget dia ini penyayang banget. Sayang keluarga dan sayang aku juga. Congratulations, selamat sekali lagi buat Steven. RIPKA, bagaimana perasaan kamu? Perasaannya gak nyangka sih ke Angel. Karena kayak aku bilang tadi, disini tuh pada cantik-cantik, baik-baik banget, berbakat. Tapi aku dipilih sama Steven. Ayo jangan dipukul, jangan dipukul. Pukulan sayang, pukulan sayang. RIPKA, boleh kasih love buat Steven? Selamat Steven dan juga RIPKA. Untuk modal kalian ngedate, kita kasih kalian waktu naik senilai 10 juta rupiah. Selamat!